Assalamualaikum, halo teman-teman Di video kali ini karena banyaknya komentar-komentar dari teman kita yang menanyakan Berapa modal usaha yang diperlukan mas ketika kita akan memulai usaha reparasi sepatu ini Nah disini saya akan menjelaskan atau mengulas secara singkat tentang itu ya teman-teman Agar teman-teman yang ingin memulai usaha reparasi sepatu ini mempunyai gambaran-gambaran sedikit ya teman-teman Usaha sol sepatu ini juga salah satu usaha yang menjanjikan juga ya teman-teman Menjanjikan untuk seseorang itu bisa merasakan kesuksesan juga ya teman-teman Karena bidang ini adalah semua orang itu memerlukannya teman-teman Dia tidak mengenal usia mulai dari anak kecil sampai dewasa bahkan orang tua teman-teman Dia menggunakan jasa ini ya teman-teman Karena mereka juga menggunakan sandal, tas, sepatu dan semuanya ya teman-teman Jadi ini di kalangan semua usia memerlukan jasa ini Nah itulah yang menjadikan usaha ini menjanjikan ya teman-teman Dan salah satu keuntungan dari bidang jasa sol sepatu ini Pekerjaan kita itu tidak bermusim ya teman-teman Bulan ini rame atau bulan ini sepi Tidak ya teman-teman Karena ini adalah setiap hari kita tidak bisa memprediksi bahwa Kapan barang konsumen itu rusak ya teman-teman Jadi kita selalu stand by setiap harinya teman-teman Ini ada dua sistem teman-teman Yang pertama yalah sistem jemput bola Dan yang kedua sistem menunggu Kalau sudah ada bangunan tentunya ya teman-teman Jadi saya akan mengulas sedikit yang pertama dulu ya teman-teman Sistem untuk menjemput bola Nah dalam sistem menjemput bola ini Tidak banyak ya teman-teman Modal yang kita perlukan ya teman-teman Hanya sedikit saja Yang penting kita sudah mempunyai kendaraan Dan membuat gerobak kecil-kecil saja ya teman-teman Tidak usah besar Dan yang paling utama modal Yang paling utama ya teman-teman Jika menjemput bola adalah Mental kita sendiri ya teman-teman Mental itu yang utama Yang pertama yalah Tidak pemalu ya teman-teman Kalau mau apa-apa saja Tapi kalau malu tidak akan menjadi teman-teman Nah itu saja Itu saja yang perlu digarisbawahi Untuk sistem menjemput bola adalah Mental teman-teman Baru kebutuhan yang lainnya Kebutuhan yang lainnya seperti peralatan Peralatan yang utama adalah Jarum sol ya teman-teman Jarum sol ini yang utama Karena kita memang untuk menjahit sepatu ya teman-teman Nah jarum sol ini Kalau teman-teman beli di online Itu sudah Ada yang berpaket ya teman-teman Maksudnya jarum Sekaligus dengan Benang yang tiga warna Contohnya seperti ini ya teman-teman Nah ini bisa didapatkan di toko Orang atau online Nah teman-teman bisa beli Paket ini Tapi masalah jarumnya ya teman-teman Teman-teman masih perlu untuk memperbaikinya lagi Karena tidak akan nyaman dipakai ya teman-teman Nah bagaimana Atau teman-teman bisa membuatnya sendiri Dan caranya sudah ada tutorialnya di video saya Silahkan cek di album ya teman-teman Nah bagaimana cara untuk membuat Jarum sol sepatu yang akan enak digunakan Untuk menjahit nantinya ya teman-teman Nah jika Jarum sol sudah dimiliki Yang kedua tentunya kita akan memerlukan Benang ya teman-teman Saya biasa menggunakan benang yang Tidak mahal teman-teman Ini adalah capmarlin Capmarlin D12 Nah itu sudah Memadai untuk Menjahit sepatu Ataupun sekaligus Sepatu bola ya teman-teman Asalkan caranya Itu betul ya teman-teman Dan cara untuk menjahit Sepatu sekaligus Sepatu bola Itu sudah ada di tutorial saya juga Teman-teman juga bisa cek Nah untuk menjahit Sepatu bagaimana Supaya mendapatkan hasil Yang rapi dan tahan Saya juga sudah tutorialkan ya teman-teman Nah dan yang ketiga teman-teman Yalah pisau cutter Setidaknya teman-teman Mempunyai dua pisau cutter ini Yang satunya Untuk memotong Ataupun Untuk yang lain-lain Dan satunya kita perlu Modifikasi Modifikasi Untuk Membuat alur ya teman-teman Ataupun garitan Pada sol Sebagai alur jahitan nanti Nah caranya Membuatnya juga sudah ada Di tutorial di video saya Silakan teman-teman juga Cek disana Cara membuatnya Dan penggunaannya juga Dan Lem ya teman-teman Lem ini Harus kita bawa Lem ini Supaya dapat Menyakinkan Pelanggan kita Jika kita Akan Menjahit Ya teman-teman Itu kita perlu Lem dulu ya teman-teman Jadi Terkesan kita itu Membuat kerja Dengan betul-betul Teman-teman Nah itu saja Dan caranya Juga sudah ada Tutorialnya Cara Pengeleman yang benar Agar menghasilkan Hasil yang memuaskan Tahan lama Nah sudah ada ya teman-teman Silakan di cek Nah Dan yang ketiga Kalau ada Solder ini ya teman-teman Solder ini perlu Dibawa Fungsinya Untuk membuat Alur jahitan Pada Sepatu bola Teman-teman Karena Sol sepatu bola Terbuat dari Bahan plastik Kita tidak Akan bisa Untuk Membuat alurnya Dengan Cutter Pisau cutter Seperti ini ya teman-teman Bisa sih bisa Tapi nantinya Akan Bisa terpotong Sendiri ya teman-teman Lama-lama Dia akan terbelah Sendiri Akan rusak Kalau kita Menggunakan cutter Jadi hal yang Paling tepat Untuk membuat Alur jahitan Pada Sol sepatu itu Sol sepatu bola Maksudnya Ialah Menggunakan solder Dan solder ini Bisa kita Numpang Di rumah Orang yang Kita akan Jahit sepatunya Itu Kalau kita Di sistem Menjemput bola Ya teman-teman Mungkin Itu saja ya Teman-teman Untuk Pertama kali Dalam sistem Mengesol Sepatu Dengan cara Menjemput bola Dan saya juga Pertamanya Juga seperti itu Teman-teman Saya juga Melalui sistem Menjemput bola dulu Sebelum saya Mempunyai bangunan Seperti ini Ya teman-teman Saya juga Pernah Duduk di Trotoar Maksudnya Di depan Toko-toko Ya teman-teman Apa Kita Menggadaikan Malu kita Lama-lama Tidak akan Malu ya teman-teman Kalau sudah Pelanggan Kita ada yang Jahit Jahit Ini lama-lama Rasa malu Itu akan Pudar Dengan sendirinya Dan akan Biasa ya teman-teman Malah kita akan Merasa Mempunyai Suatu Kebanggaan Teman-teman Karena Kita Sudah tidak Bekerja lagi Dengan orang lain Kita adalah Bos ya teman-teman Se Buruk apapun Pekerjaan itu Kalaupun Menurut saya Sol sepatu itu Adalah seni ya teman-teman Tidak buruk ya Karena itu adalah Seni Tergantung Kita bagaimana Mau mengerjakannya Kalau kita Jahitannya rapi Bagus Semua orang Akan Atau pelanggan-pelanggan Kita puas Nah itu Suatu kepuasan Sendiri bagi kita Ya teman-teman Nah setelah itu Saya kumpulkan Itu hasil-hasil Ya teman Dan alhamdulillah Ya teman-teman Saya bisa Membeli Tanah Di kawasan Di pinggir jalan Ya teman-teman Seperti ini Dan Mendirikan bangunan Tidak besar Tidak besar ya teman-teman Ini hanya Tiga kali empat Ya teman-teman Dan saya sudah bisa Mendirikan Sistem yang Menunggu Atau bertempat Seperti ini ya teman-teman Nah Kalau sistem yang bertempat Ini ya teman-teman Ya Modalnya itu Sangat banyak Sekali ya teman-teman Selain Kalau belum ada Tanahnya Kita mesti Beli tanahnya Dan kedua Bangunannya ini ya teman Nah Kecuali Sudah teman-teman Sudah ada Tanahnya Bangunannya Sudah ada Nah itu Sudah Bersyukur ya teman-teman Sudah bersyukur sekali Jadi Kalau teman-teman Mendirikan usaha Yang bertempat Seperti ini Berkawasan Seperti ini Berbangunan Maksudnya Nah Saya sarankan Untuk Tidak hanya Menerima Sol sepatu Saja ya teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Menambah Keterampilannya Dengan Menerima Permakan Levis Seperti saya Sekarang ini Sudah menambah Untuk Permakan Levis ya teman-teman Permakan Levis Dan juga Tas Dan Koper ya teman-teman Tas Koper Dan seperti ini Jadi Kita tidak hanya Menunggu Satu Jenis Reparasi Saja ya teman-teman Jadi kita mempunyai Kesempatan Dan peluang Yang lebih Bermacam-macam Dan banyak lagi Teman-teman Tapi semua Peralatan yang ada Disini ini Teman-teman Saya tidak Membelinya Secara Sekaligus ya teman-teman Saya mencicilnya Seperti Bor Akan mempermudah Lagi Dalam Pengerjaan Pengesolan Sepatu yang Solnya itu Bermateri Keras-keras ya teman-teman Jadi Dicicil-cicil Saja Teman-teman Dan Seperti Resleting Jaket ini Kita menambahnya Lagi Dan Itu adalah Kemudahan Tersendiri Jika kita Sudah tidak Menjemput bola Kita bisa Mengumpulkan Peralatan Dan barang-barang Yang Lebih dibutuhkan Oleh Konsumen-konsumen Kita Teman-teman Nah Saya rasa Ulasan Tentang Ide Usaha Sol Sepatu ini Setakat ini Cukup Disini Saja ya Teman-teman Jadi Kalau ada Yang Perlu Ingin Ditanyakan Oleh teman-teman Silahkan Berkomentar Dan Saya akan Jawab Sesuai Dengan apa Yang saya Ketahui Dan Saya Alami ya Teman-teman Jangan Segan-segan Untuk Mempertanyakannya Apa saja Yang belum Paham Tentang Seputar Reparasi Sepatu Ataupun Peralatan-peralatan Kulit Dan lainnya Silahkan ya Teman-teman Dan bagi Teman-teman Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Agar Mudah Nantinya Untuk Menanyakan Hal-hal Yang belum Teman-teman Fahami Dan Saya Terima Terima Wassalamualaikum Terima kasih